Pertama sekali saya masuk kawasan kampus, begitu saya merasakan begitu ademnya suasana kampus. Ada pohon-pohonnya, ada dengan suasana yang indah, ada kolam, ada sungai, dan ada semua saya lihat sangat adem. Jadi saya yakin di lingkungan kampus pun seperti itu. Ya Pak Rektor ya, jadi setelah saya juga berbicara dengan Pak Rektor, lupanya kampus ini yang 267 rektare itu, itu dipelola dengan kerjasama dengan mahasiswa untuk menjaga kelestarian kampus ini. Nah, sehingga saya berkejakinan rektasi yaitu peringkat pertama Green Matrix, Green Matrix yang dilakukan oleh UB itu, itu sudah tepat, sudah benar. Jadi harapan saya itu selalu dipertahankan lah, kalau bisa lebih baik lagi, demi menjaga kelestarian lingkungan kita. Tetapi jangan lupa, ada yang harus ingat, menggali, ya, menggali lilai-lilai budaya lokal yang ada di Papua. Untuk itu menjadi aset kita ke depan, bagaimana memadikan, apa namanya, keluarga Papua, khususnya etnis Papua yang harus kita berikan kesempatan, ya, bagaimana provinsi Papua ini diberikan suatu keistimewaan, perhatian khusus oleh pemerintah negara kita, di mana ada undang-undang khusus tentang Papua yang harus diberikan perhatian itu. Menjaga itu tadi, kebudayaan Papua, etnis Papua, dan juga masyarakat aslinya dengan juga asalkan perempuan. Perempuan ada juga uji itu di undang-undang itu. Jadi, gembahan kampus ini bisa berkiprah untuk membangun itu semua, demi untuk kejayaan Indonesia dengan mereka hingga kita. Demikian, bagaimana kalian bisa saya sampaikan. Terima kasih.